selamat menikmati 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 Niat atau tidak Mungkin saya perlu mengajukan Satu pertanyaan Apakah yang namanya redaksi niat itu Harus disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Haruskah redaksi niat itu Harus kita dapati Teksnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pertanyaan yang penting Karena Redaksi adalah Satu hal Sedangkan niat adalah hal yang lain Dan para ulama sepakat Yang paling penting Yang paling esensial Dalam pembahasan kita sekarang Adalah pada niatnya itu sendiri Bukan pada redaksinya Ini disepakati oleh para ulama Makanya Al-Imam An-Nawwi Rahimullah Ta'ala Dalam kitab beliau Al-Majmu Mengatakan Bahwa yang namanya niat itu Ada di dalam hatinya Dan Melafatkan niat itu Ya Kalau memang dibutuhkan Itu memang disunahkan oleh Banyak ulama Di dalam madhab syafi'ya Jadi Intinya adalah pada niatnya itu sendiri Sedang melafatkan Itu hal yang lain Nah mungkin Ketika saya menjawab seperti ini Seperti agak muter dan seterusnya Ini untuk mengantarkan kepada kita Bahwa yang namanya redaksi niat Itu para ulama menyebutnya sebagai Semacam wasilah Wasilah atau media Agar apa Agar tujuan yang Rasul SAW inginkan Syariat inginkan Yaitu niat itu sendiri benar-benar tercapai Sebab yang namanya manusia Itu berpotensi Untuk lupa niat Begitu juga manusia berpotensi Untuk salah niat Nah potensi lupa niat Atau salah niat ini benar-benar ada Maka Maka untuk Menghindari Potensi-potensi tersebut Para ulama kita mengijtihadkan Bagaimana caranya Agar kita tidak lupa niat Bagaimana caranya Agar kita tidak salah niat Sebab niat itu Adalah rukun utama Atau syarat utama Dalam berbagai macam bentuk ibadah Itu ada pada niatnya Amalan kita akan semakin besar Walaupun bentuknya kecil Tapi pahalanya besar Itu tergantung niatnya Begitu juga Bisa saja ada amalan yang besar Tetapi akan kecil di mata Allah SWT Nilainya Itu juga tergantung yang namanya niatnya Maka untuk mengingatkan kita Akan niat-niat seperti itu Para ulama kemudian mengijtihadkan Agar kita tidak terlupa niat Dan tidak salah dalam niat Mengijtihadkan yang namanya Adalah fut bin niat Atau melafatkan niat itu sendiri Tapi lagi-lagi Ini adalah wasilah Agar kita ingat tentang niat Dan tidak salah niat Kalau hanya sekedar wasilah Dan tujuan kita bisa tercapai Tanpa wasilah tersebut misalnya Ya kita Juga tidak dipaksa Untuk melafatkan yang namanya niat Para ulama tidak ada satupun Yang mengatakan Melafatkan niat itu Hukumnya adalah wajib Melafatkan niat itu Hukumnya wajib Nah para ulama yang mengijtihadkan Tentang adanya talafat bin niat ini Tentu bukan asal istihad begitu saja Ada banyak latar belakang Latar belakang Pentingnya niat Dan agar tidak lupa Agar tidak salah itu tadi Kemudian butuh yang namanya Wasilah Tapi wasilah ini tentu ketika Mau diadakan Para ulama kita Memang apakah bisa kita adakan wasilah ini Ternyata mereka mendapati landasan Landasannya apa Nabi SAW pernah bertalafud bin niat Pernah melafatkan niat dalam niat Ibadah haji Kemudian Nabi SAW juga pernah bertalafud bin niat Pada saat beliau SAW mau puasa sunnah Ketika mendapati Aisyah Tidak masak apapun Tidak ada apapun di dapur Beliau kemudian mengatakan Fa'ini idhan so'im Kalau begitu saya berpuasa Sebagian ulama ada yang mengatakan Ini adalah landasan-landasan telafud bin niat Walaupun redaksinya sangat amat berbeda Dengan apa yang kita Dapati Kita belajari dari kecil Yaitu Nawa itu Somohuddin dan seterusnya Tapi intinya adalah Ada telafud disitu Yang dilakukan oleh Nabi SAW Baik dalam haji Maupun dalam puasa Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain Telafud-telafud tadi Kemudian dikiaskan Dianalogikan Jadi kebutuhan-kebutuhan tadi Keuasilah tadi Kemudian mendapatkan Landasannya Yaitu dengan cara dikiaskan Kepada apa yang Rasul SAW Lakukan di dalam ibadah haji Maupun di dalam ibadah puasa Memang ketika melakukan Kias semacam ini Mendapatkan landasan semacam ini Tidak semuanya Ulama sepakat Ada para ulama yang tidak sepakat Dengan kias-kias semacam ini Karena ini adalah kias di dalam ibadah Maka kita akhirnya Menghasilkan satu kesimpulan Bahwa hukum melafatkan niat itu Para ulama juga berbeda pendapat Tapi ketika pertanyaannya adalah Apakah Nabi melafatkan niat Atau telafud biniyat Di dalam ibadah puasa Bagi ulama yang mengatakan Sabda Nabi Fa'ini idan su'aim adalah telafud Ya Nabi SAW Melafatkan niat Puasa sunnah Meskipun bukan puasa wajib Tetapi Ini untuk mereka yang mengatakan Nabi SAW Bertalafud Tapi kita tidak mengingkari Bahwa memang ada ulama yang mengatakan Bahwa telafud niat itu Tidak disyariatkan Ada yang mengatakan dimakruhkan Bahkan di masa kontemporer ini Banyak juga yang mengatakan Itu adalah perkara baru Yang di Apa namanya Diberikan status bid'ah Seperti itu Ini wajar Para ulama ketika berbicara Hal-hal ibadah Yang tidak didapati Secara redaksional Secara tekstual Dari hadis Nabi SAW Biasanya Pasti akan terjadi Perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Tetapi Kita tidak bisa mengelak Dan kita tidak bisa menolak Bahwa mayoritas ulama mengatakan Itu Yaitu telafud biniyah Itu disunnahkan Apakah Nabi melafatkan atau tidak Menurut sebagian ulama Fa'ini dan suai meredak Tersebut adalah Redaksi telafud Atau melafatkan niatnya Nabi SAW Di dalam puasa sunnah Terlepas Kita Mengakui bahwa Ada para ulama Yang tidak sepakat tentang Kias ini Tapi inilah Perbedaan pendapat Di kalangan para ulama Maka Bagi mereka yang Tidak melafatkan Juga tidak ada masalah Puasa juga tetap sah Yang penting Niatnya yang ada Di dalam hati itu Benar-benar ada Jangan sampai Yang ada dalam hati Itulah yang hilang Kalau melafatkannya yang hilang Tidak berpengaruh Sama sekali dengan Ibadah puasanya Tapi kalau Niatnya yang ada Dalam hati Itu tidak ada Sama sekali Atau minimal Ada tetapi salah niat Itu juga akan berpengaruh Terhadap Sah atau tidaknya Puasa kita Atau tidak Diterima atau tidak Diterimanya puasa kita Padahal demikian jawaban Saya terkait Melafatkan niat Dari Nabi SAW Wallahu'alam Bissab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton